Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya nyetaricara kembali saya akan review dan kali ini tentang sosok susan melia dikabarkan susan melia ini menikah dengan lanting saputra pemeran dari pendekar luasisan ada kabar kabar sih keberadaan susan melia ini sama seperti yang lain ya dicari seperti halnya deonardus pemeran ranggalawi yaitu Herbilatuferisa Antawijaya Liunjuan ya sosok susan melia ini juga dicari dan tidak pernah ditemukan dimana keberadaannya namun akhir-akhir ini ya video saya itu kan cukup banyak ya memposting tentang mencari sosok susan melia dan selalu menanyakan dimana ya keberadaan beliau dan ada salah satu komentator itu mengatakan jika susan melia itu menikah dengan lanting saputra ya memang sosok lanting saputra ini bisa dibilang tertutup kabarnya tidak banyak walaupun beliau sering muncul di media beliau itu tidak memposting keluarganya ya namun saya pernah membaca di google itu sosok istri dari lanting saputra itu bernama susan kemungkinan besar susan susan yang dimaksud adalah susan melia ya begitu jadi mungkin ya sosok lanting saputra ini menikahi susan melia mungkin sewaktu film tutur tim lular bisa jadi ya karena beliau bertemu di film itu mungkin ya bertemulah sedikit karena waktu pendekar losisan memerankan tokoh maksudnya sewaktu lanting saputra memerankan tokoh losisan disitu siapa sosok susan melia ini memerankan tokoh sunggi sepertinya begitu kalaupun tidak sunggi mungkin darah petak ya sekitar itulah kalau tokoh ayuandira tokoh lanting ini sudah tidak main ditutupin lular ya atau mungkin film-film yang lain mungkin atau di itu di jakagledek atau yang lainnya mungkin ya sosok lanting saputra ini menikahi susan melia sosok susan melia ini dirindukan oleh para penggemar ya beliau ini merupakan pemeran tokoh lokahita dan ayuandira yang paling terkenal ya yang paling terkenal untuk peranan dari susan melia beliau juga memerankan tokoh renata dan minton juga masih banyak lagi ya tokoh-tokoh figuran gitu walaupun susan melia ini tidak tidak memerankan tokoh utama ya kalau di versi laga gitu kalau di versi FTV sering beliau memerankan tokoh utama kalau di versi laga paling ya hanya sebagai anak seperti ayuandira atau lokahita walaupun beliau ini bukan pemeran utama ya tapi beliau cukup menonjol ya beliau ini merupakan pendamping dari pemeran utama ya bisa dibilang ya antara tujuh besar atau sepuluh besar pendamping pemeran utama begitu jadi bukan hanya sekedar figuran tapi cukup menonjol di film-film atau di sinetron ya tokoh susan melia menghilang sejak ya dalam FTV menghilang ya sejak vakumnya getabuan ya menurut saya benar-benar menghilang ya pada zaman sekarang media sosial itu banyak ya teman-teman dari denta juga banyak sekali yang memiliki akun medsos ya seperti halnya twitter, instagram, bahkan youtube ya tapi untuk susan melia ini tidak menggunakan semua itu ya mungkin beliau hanya melihat-lihat saja kalaupun punya hp itu hanya untuk segedar menelpon keluarga seperti itu saja mohon maaf ya untuk review saya kali ini mungkin tidak beraturan ini hanya sekedar menyampaikan sedikit kabar kepada teman-teman bahwasannya kemungkinan besar susan melia adalah istri dari lanting saputra kalau teman-teman pengen tahu ya mungkin bisa lihat di google itu ada sosok biodata biodata lanting saputra itu terdapat tulisan gitu terdapat catatan istri dari lanting saputra adalah susan sekian mohon maaf sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh